Baiklah, pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Arief dan Saudara Taufik tentang apakah seorang peneliti itu harus mempunyai ideologi tertentu di dalam menulis disertasi. Terima kasih bahwa sekali lagi di dalam kita menulis disertasi memang harus mempunyai sikap atau paradigma tertentu agar supaya kita dapat meluruskan antara ideologi akademik dengan persoalan yang kita bahas. Berbicara mengenai ideologi akademik, sesungguhnya ini persoalan gaya berpikir saja. Betul bukan benar-benar ideologi dalam pengertian politik. Tetapi meskipun hal itu tidak simetris dengan ideologi akademik, tetapi ideologi politik itu mendasari di dalam seorang mahasiswa menentukan paradigma berpikirnya. Dalam ideologi politik kita mengenal tiga ideologi besar. Ideologi kanan, ideologi kiri, dan ideologi tengah. Yang tengah disebut ideologi yang bersifat moderat. Yang kiri adalah revolusioner. Kemudian yang kanan itu bersifat konservatif. Ini hanya istilah saja yang sering kita gunakan untuk menyebut ideologi di dalam politik. Kemudian juga di dalam ekonomi, kita ada juga mempunyai ideologi. Ideologi yang bersifat kiri, yakni yang sering disebut sebagai Marsians. Yang topik dan tema di dalam pembahasannya adalah perjuangan kelas antara kaum bourgeois dengan kaum proletar. Yang dalam banyak analisisnya, mereka yang berada di jalur perjuangan kelas ini sering mempertentangkan antara gulungan kaya dan pembelaan terhadap gulungan miskin. Lawannya adalah perjuangan untuk power. Jadi banyak juga kekuasaan merupakan salah satu topik di dalam pembicaraan-pembicaraan disertasinya. Dan dalam hal ini, gulungan kanan lawan daripada proletariat ini adalah gulungan kapitalis. Dan juga banyak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang bersifat liberal. Dan kita juga mengenal ideologi di dalam budaya yang kiri biasanya anti-kemapanan, anti-mainstream yang diwujudkan di dalam karya-karyanya yang bersifat resistance terhadap hegemoni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita tahu bahwa yang kanan biasanya mainstream yang demikian kuat memang hegemoni suatu bangsa yang juga dikenal sebagai imperialisme budaya. Dan kalian semua kalau mau mengikuti ideologi akademik, saya kira juga dibagi dua. Yang versi satu, yang kiri adalah ideologi kritis, yang gaya berfikirnya bersifat dialektis. Yang selalu mencari sintesa yang baru, kemudian mempertentangkan antara tesa lama dengan anti-tesa, yang kemudian menimbulkan sintesa baru. Dan lawannya adalah pemikiran kritis, ini adalah satu pemikiran yang biasanya bersifat linier, yang mengandalkan kemampuan rasional yang bersumber pada agensi dan struktur. Dan biasanya pola atau paradigma berfikirnya lebih bersifat positifistik dan struktural. Kemudian yang lebih kanan lagi adalah pemikiran atau paradigma akademik yang bersifat konservatif. Nah selain linier, hal ini juga dia bersifat dikutumis, dihitam putih saja. Yang juga kurang lebih sama di dalam memutuskan sebuah kebenaran itu bergantung sekali kepada struktur, nilai-nilai di dalam masyarakat. Dan kebenaran juga berada pada tokoh-tokoh atau agensi orang-orang yang dianggapnya itu mempunyai kompetensi dan kredibilitas. Dalam hal ini, saudara sekarang bisa mau memilih menjadi mahasiswa seperti apa. Karena hal ini penting ya, nantinya apabila Anda juga sudah memilih satu ideologi atau paradigma berfikir kritis, yang kiri, yang anti kemapanan, yang berfikir secara dialektis, Anda juga harus mencari pembimbing yang kurang lebih mempunyai pikiran yang sama. Karena kalau Anda berfikir secara anti kemapanan dan kemudian dialektis, dibimbing oleh seorang profesor atau seorang kopromotor yang berfikir konservatif dan normatif, maka Anda akan kesulitan karena kaya berfikirnya sudah berbeda. Jadi ideologi yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah memang sikap dan gaya berfikir kita. Atau di dalam bahasa yang lebih mudah sesungguhnya itu adalah keberpihakan kita. Jadi banyak orang yang berfikir bahwa kebenaran itu bersumber dari agensi. Jadi kalau Anda berfikir bahwa kebenaran itu melekat di dalam wacana yang berkembang, maka hal itu akan menyulitkan bagi Anda karena Anda harus selalu mengejar narasumber itu yang dianggap agensi yang membawa kebenaran. Padahal dia sudah memproduksi pikiran-pikiran yang berada di media masa atau yang sudah disebarkan dan diterima oleh banyak orang. Itu salah satu contoh kesulitan yang akan Anda hadapi. Kemudian juga di dalam Anda melakukan analisis-analisis yang sifatnya dialektik juga akan berhadapan dengan persoalan-persoalan dikutumis yang hitam putih. Karena barangkali pemikiran itu jauh dari kenyataan normatif yang ada di dalam masyarakat dan kemudian Anda punya pemikiran sintetik yang mungkin jauh dari apa yang diperkirakan dalam paradigma yang bersifat konservatif dan normatif itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi sikap posisi peneliti di dalam menghasilkan sebuah disertasi memang kemudian tidak bisa steril, harus netral 100% tentu saja tidak. Ya pasti ada pemikiran terhadap kaum yang terhadap orang-orang yang teraniaya atau yang dimarginalkan oleh kekuasaan. Hal itu memang tugas dari seorang ilmuwan agar supaya memberikan satu kontribusi pembelaan terhadap kaum yang lemah agar supaya kaum yang lemah ini ada yang membela dan ada yang sifatnya mengingatkan atau mengkritik kebijakan yang selama ini dianggap lebih menguntungkan pada kaum kapital dan juga kaum yang mapan. Menjawab pertanyaan teman Anda lalu bagaimana kalau kita ini sangat berbeda-beda di dalam pola pemikiran atau paradigma berpikir kami. Menanggapi pertanyaan itu sudah seorang tentu memang ya paradigma berpikir atau ideologi akademik itu memang hak asasi manusia. Yang memang diberikan kepada Anda sebagai mahasiswa yang kemudian ya mempunyai posisi atau mempunyai kedudukan, punya makom akademik tertentu, itu tidak menjadi masalah. Nah itu adalah ciri khas Anda sebagai seorang ilmuwan dan itu juga yang akan menentukan kredibilitas dan kualitas karya Anda di dalam penulisan disertasi. Saya kira begitu penjelasan saya mengenai ideologi akademik ini mudah-mudahan dapat membantu Anda di dalam menentukan sikap dan paradigmatik berpikir Anda agar supaya Anda benar-benar mempunyai identitas akademik dan kultural yang memadai. Sekian, terima kasih. Da, ciao.